Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Awal tahun 2022 menjadi sangat penting untuk mengukur kemajuan Dengan pengembangan jet tempur Korea Aerospace Industries KF-21 Boramai Atau biasa juga disebut EFE Program ini mewakili upaya kedirgantaraan paling ambisius Korea Selatan Lantaran merupakan penciptaan pesawat tempur canggih yang dilengkapi dengan radar array Yang dipindai secara elektronik aktif Diketahui bahwa pembangunan jet tempur KF-21 Boramai adalah untuk menggantikan F4 McDonnell Douglas dan F5 Northrop yang sudah usang Dengan 120 unit yang akan dikirim ke Korea Selatan dan 50 unit untuk mitra junior Indonesia Seul memiliki harapan besar agar jet tempur KF-21 Boramai dapat mengikuti basic trainer KT-1 dan jet FA-50 Untuk menjadi ekspor pertainan yang cukup mengembarkan Disebut mengembarkan karena dilakukan dalam jumlah yang cukup besar Wajar aja ketika jet tempur KF-21 Boramai memiliki potensi ekspor yang cukup Untuk menggantikan Lockheed Martin F-16 Media lokal melaporkan pada bulan Juni bahwa prototip sebagian besar telah dibongkar Termasuk pelepasan mesin dan roda pada awak pesawat Saat itu Dapa mengatakan bahwa pengembangan jet tempur KF-21 Boramai sudah direncanakan dalam waktu yang relatif lama Lebih lanjut pada bulan Februari Dapa merasa terdorong untuk menyatakan bahwa Indonesia masih dalam program tersebut Setelah laporan di Jakarta mengutip kepala staf Angkatan Udara Fajar Prasetya mengatakan Bahwa Angkatan Udara berencana untuk mendapatkan 36 Dassault Travalli dan 8 Boeing F-15AX pada tahun 2024 Spekulasi bahwa Indonesia akan mundur tampaknya merenda pada upacara peluncuran guys Yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton